Oke sahabat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini ada yang berkesempatan lagi untuk Mau apa ya sebenarnya Petolangan saya kali ini tuh kemarin kan kita di Bandung nih Setelah dari Surabaya, Lombok dan sekitarnya Sekarang kita ada di daerah Kelurahan Sayang, Cianjur Yang waktu itu saya bikin acara bakar-bakaran ikan Insya Allah dalam waktu dekat ini kita mau bikin bakar-bakar kambing disini Kita beli kambing disini baru bakar-bakar disini Tapi kita atur schedule dulu Karena kemarin saya survei teman-teman yang disini tuh Banyak yang ada di luar dari daerah ini Jadi kita pengen kumpulin dulu Baru daem bikin acara bakar-bakaran lagi Nah kali ini saya akan panen ikan Dengan beberapa warga disini Mau panen tutut Tutut itu ternyata nih Jadi ada yang Ini ada yang agak pendek tuh Ini yang pendek ini dibilangnya apa Keong Nih keong ini agak pendek Kalau tutut yang agak panjang ininya tuh Ekornya Agak panjang ekornya tuh Nah katanya ini butuh proses kurang lebih Satu hari apa berapa hari tadi Apa seminggu apa sebulan Gatau yang jelasnya direndam dulu pakai air beras Baru kita konsumsi Karena untuk mengeluarkan kotoran dulu Sampai saya bela-belain Nyebur-nyebur ke bawah nih Coba Kita coba cari tutut yang banyak ya Kali aja bisa dijual lagi Lumayan buat tambah dongkos pulang ke Jakarta Coba kita lihat Lagi nih Ternyata yang terkotor kakinya Nih lihat kita cari lagi tututnya nih Aduh ternyata yang Ekornya panjang ya kayak gini nih Pokoknya ekornya panjang deh Pokoknya ekornya panjang deh Jeng dimana-mana Jalma Wani Niageng sholat Eta Saru Wajeng sholat Kalau itu yang enaknya agak gede ya Iya Ini keong nih Tuh keong Ekornya dikit ya Ini gak dikannya lagi ya Udah gak ada Ini yang terbayang Namun setolak Ketak-ketak Mereka menarang Mereka menarang Milik rezeki Nabi Allah Sekarang ini menolak 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 Ketak-ketak Dura-dura-dura Dura-dura-dura Dura-dura Dimana Jalma Ngaraka 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 Itu bakal Di pinggiran kali adanya dia Bukan di tengah Ayo kita ke pinggir Ayo Ini tadi Padahal tadi kita pagi-pagi banget Nyam ke disini Cuma udah bawa ember Sekarang udah bawa ember Tututnya udah nengka Udah habis Oh ini ada nih tuh Ini kalau kita jual berapa Biasanya 1 kilo 5 ribu 5 ribu nih Kalau teman-teman mau beli Saya jual 50 ribu ya Karena saya yang jual Masa yang jual saya harganya goceng 50 ribu Kalau mau beli saya cariin tuh 1 kilo tuh Kocak Boanya Kita gejakin bakal salamat Baris itu disisa Huladina Ini wanya yang gede-gede Nuka tilu Walah ada cukup Mo'al ayena Disisa Oh ini ini Dapatkan Berhati dun Karena tolat Anu Anu Anuka opat Hai nalikah nyukang siroto jahit soto bersatu kau berfirotipi tetapi kilat anggih nambar inap pada ganteng itu ada 10 kilo tuh 10 kilo kali gocap ya kita harus pilih-pilih teman-teman karena kebetulan tutut sama keong itu beda-beda tipis jadi kita lihat dari estimasi ukuran ekornya dan rata-rata saya perhatikan tutut itu dia lebih kecil ya ketimbang keong kalau keong itu saiznya dia bisa lebih jumbo lebih gede kayak badan saya ini eh salah ya saya berarti tutut ini keong coba kita lihat lagi nih banyak di sini sebenarnya biasa kan terlindung juga ya belut ya Iya belut juga buri tuh abis ini kita rendeng berarti saya pulangnya malam ya soalnya kita rebus berarti ya ini mau dipanen itu untuk kurang lebih ukuran usianya itu 4-5 bulan kurang lebih nah ini akan masuk lagi proses pembesaran berikutnya karena disini itu sebenarnya benih untuk naik di saiz yang ukuran gede setelah itu masuk di tahap berikutnya masuk ke wadah pembesaran apakah disitu atau beberapa wadah yang sudah disiapkan oleh masing-masing pembeli jadi wadah ini tuh hanya untuk pembesaran atau apa ya lebih ke burayak atau apa ya benih benih naik ke tahap berikutnya itu di tempat lain ada satu ada dua tadi kita bikin live streaming tadi di bak yang sebelah itu itu kurang lebih dua bulan lagi dua bulan baru panen kita lanjut lagi nyari tutup nih kenapa saya mau nyari tutup kalau kita beli ikan beli ayam itu kan boros kalau kita nyari sendiri irit jadi bisa buat modal kawin lagi ini momen mahal sudah lama saya tunggu-tunggu nih untung kemarin pas habis kunjungan di Bandung hujan jadi saya mampir ke Cianjur kalau nggak langsung balik ke Jakarta Alhamdulillah hujan ini diambil jantarnya doang betinanya doang sama aja sama-sama sama-sama saya pikir jangan diambil betinanya biar bisa bertelur lagi karena warnanya kuning yang gold ya Nah ini masuknya keong emas tuh tuh kalian pegang kamera ini keong racun tapi ini bisa dikonsumsi juga Bang bisa oh biar enggak terami enggak ada racunnya makanya lebih prosesnya lebih lama ya ketimbang yang ini tutup makanya orang lebih cenderung nyari tutup ketimbang keong keong dimana-mana beracun ya kita ambilnya tutup aja tuh lumayan sudah ada lima kilo nih tuh lima kilo kali gocap tuh yang mau beli silahkan kalau warga yang jual goceng wajar kalau saya jual Rp50.000 lumayan buat kameramennya tuh ya kan tuh jadi mau beli saya kirim nih mau di Jakarta mau dimana saya kirim yang penting gocap satu-satu kilo ya oh dia ini tenggelam tuh yang keong mas ada keong mas aja keong mas di arah Hai kamerame dagau atau tutup Mahelas çünkü dulu Hai bukan Australia kita bernin pools air tapi appointment setengah box tadi dikong lebih lama 20 tahun THERE ew 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 ewykente ntar lagi 10 Kilo kita gak usah nyerok ikannya kita nyerok yang gratis aja nih udah dapet bro itu nyeri apaan kamu udah jadi beliau ini punya ini ikan cana ya nah ada ikan cana nanti saya janji dia saya mau kasih ikan cana mau berapa ekor bro satu aja jangan satu ikan om kan banyak nanti kita kasih ikan cana kita bawain dari Jakarta ya mau cana apa yang tidak ada di tempatmu cana apa ada ada oh berarti om bawain maru ya maru sama bulpulkra mau oke jadi kita bawain nanti maru sama bulpulkra ini kita kasih gratis jadi cari udang doang buat pakan cana tuh karena bagus buat warna sama mentalnya lanjut lagi pengalaman mahal brah jarangnya di kota maka gak bakal iya benar ini momen mahal ini iya betul iya benar ini tanda Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, kok dikasih kita nih mempok tuh. Subhanallah. Biar berkat jadinya. Masak dah tuh, jadi masak. Satu hari doang kan kok ya, di ininya ya. Semalam aja ya. Oke tuh, dikasih mempok tuh. Alhamdulillah. Akhirnya makan putut lagi kita. Tuh, ini banyak buku-buku. Terima kasih banyak. Bisa 3-4 piring ini. 3-4 piring nasi ya. Ini? Oh, iya nih. Jeli juga matanya nih, kameramennya. Oh, Alhamdulillah. Buat konsumsi sendiri, Pak, ya? Iya. Oh, iya. Karena gisinya juga lumayan bagus nih, Pak. Dan dia makin lama juga makin bagus ya. Iya. Yang penting, jadi gak harus langsung kita masak gitu ya. di sini kecil-kecil malah ya kecil semua yang gede-gede nanti kita akan bikin tutorialnya kita akan rebus ya di rumahnya di rumahnya kameramen nanti kita kesono jadi beliau ini kameramen saya selama di Cianjur ya dia walaupun kecil tetap ada dagingnya kan iya kurang ya kurang ya kurang ini titik kumpulnya ini teman-teman lagi nyari itu itu proses panen untuk dipindahkan jadi serokannya khusus dia tuh serokannya khusus enggak disimpan airnya nah di antar dipindahin ke atas yang tadi itu ini mahal denger saya momen kayak gini bayarnya saya bayar karena momennya momen kalau belikan pakai duit kalau enggak belikan lumayan modalnya buat pakai kali-kali-kali ini pendek bisa nih ini keong-keong itu mah banyakan di pinggir sebenarnya ini 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 Alhamdulillah tuh rezeki yang boleh tuh coba lihat tuh kita di Jakarta satu porsi bisa dua lima nih nih di atas nih satu besar nih Hai Banyak kan yang tutut ya tutut katanya lebih lama proses ini wih anu cana-cana ikan gabus nah ini yang ngabisin ini nih ikan biasanya nih karena predator itu jadi kalau di kolam lele ada gabus udah siap-siap aja tuh habis itu dimakan sama dia tuh yang itu tuh gabung ya Oh itu Rizkan itu Pak kalau yang agak kecil dimakan sama dia karena gabus itu jadi predator oh itu mah lele oh lumayan tuh bisa empat piring itu yang panjang-panjang itunya ikernya yang panjang-panjang itunya yang panjang dia nyaru sama lupur jadi nggak ketahuan lah ini cukup lah ya coba di jumlah ini dikitnya Oke Oke sahabat yang dimana berani tadi hasil penangkapan saya untuk mencari ke tutut-tut di sawah barengan dengan proses apa namanya panen ikan nila ada yang merah juga ada kutam nah setelah ini kita akan proses lagi cuman ini masuk di part berikutnya karena durasi cukup panjang ya jadi real ini kita ambil di salah satu sawah atau empang yang ada di Cianjur tepatnya di Kelurahan Sayang bagi temen-temen yang butuh ikan di sini ada juragannya ya pokoknya yang minta kontak persenya nanti saya kasih jadi mau beli banyak atau sedikit bisa dan disini juga kita bisa bakar-bakar ya bisa bakar-bakar harganya terjangkau banget pokoknya lagi jadi referensi bagi dari Dayang untuk temen-temennya kita akan lanjut lagi beberapa proses yang akan kita tebus lagi nih di kediaman kameramennya nih Oke sampai ketemu lagi di video-video nya menonton video dimanfaat salam 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 dan juga sahabat-sahabat yang ada di Cianjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you panin kita juga